Intro Kemarin telah dijelaskan bahwa Ilmu Tawahid Itu boleh diajarkan Kepada beberapa orang saja Dengan beberapa syarat Yang telah dijelaskan Artinya seorang yang alim Gak sembarangan memberikan ilmu Tawahid kepada orang Mereka harus menyampaikan kepada orang-orang Yang pantas untuk menerimanya Untuk mengambannya, untuk memahaminya dan menyebarkannya Kemarin telah disebutkan bahwa Yang pertama adalah orang-orang yang murni Pekerjaannya adalah belajar agama Dan memiliki keinginan yang kuat Dan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang lain Yang kedua Memiliki kecerdasan Dalam menangkap penjelasan Dan mengolah memahami penjelasan tersebut dengan baik Serta diiringi dengan kefasihan dalam menyampaikan Karena orang yang bodoh Sulit faham Atau yang lambat dalam menghafal Ini tidak akan bisa mengambil manfaat daripada pelajaran Tawahid Justru akan memberikan madhurat yang sangat besar Yang ketiga Yang ketiga harus orang yang menerima ilmu Tawahid Dalam wataknya adalah kebaikan Orangnya memiliki watak yang baik Memiliki jiwa keagamaan Dan ketakuan kepada Allah SWT Dan tidak berbuat sesuatu yang didasari dengan syahwat Atau dikuasai dengan syahwat Lah tiga kriteria ini yang boleh diajarkan ilmu Tawahid Sehingga ketika diajarkan ilmu tersebut kepada tipe-tipe orang yang seperti tadi Maka ilmu Tawahid ini akan aman Akan memberikan dampak positif manfaat kepada Akidah yang diajarkan Dan bisa memberikan kemanfaatan kepada Generasi-generasi seterusnya Karena kalau tidak diajarkan sama sekali Maka ilmu Tawahid pun akan punah Orang akan terjerumus dalam kesesatan Nah akidah ini harus terus ada yang menjaganya Lah karena itu perlu diajarkan kepada orang-orang tertentu Lah akan timbul manfaat Dan akan terus menerus dari generasi ke generasi Ada pun kalau diajarkan kepada sembarang orang Maka akan memiliki mazorot Bahaya yang sangat besar Karena itu Imam Ghazali menyebutkan Fanaud ila ilmil kalam Kita kembali kepada ilmu Tawahid Kami mengatakan Kata beliau Inna fihi manfaatan wa fihi mazorot Di dalam ilmu Tawahid terdapat mazorot Dan terdapat manfaat Tergantung kemanfaatannya itu Di dalam waktu bisa diambil manfaat Terkadang dalam perbuatan halal Perbuatan yang disunahkan Dan perbuatan yang wajib Sesuai dari keadaannya Dan juga mazorot tergantung keadaan kepepet Dan itu juga bisa mengakibatkan Terjerumus dalam keharoman Apa mazorot daripada Mempelajari ilmu Tawahid Di dalam orang yang tidak pas Untuk mempelajarinya Mazorotuhu fa'itharatus syubuhat Akan mengambil Membangkitkan keinginan Untuk mendapatkan hal-hal yang syubuhat Terjerumus dalam hal-hal yang syubuhat Dalam ayat Al-Quran saja Banyak ayat termustabihat Ayat-ayat yang Tidak boleh bagi orang awam Untuk menerjemahkannya Atau mengartikannya Hanya orang-orang Ar-rasikuna fil ilim Yang memiliki kekuatan Kemantapan dalam ilmu Yang bisa mentakwili Ayat-ayat tersebut Itu pun bukan untuk diajarkan Seperti Ayat Alif Lam Kalau kita belajar tafsir Semuanya jawabannya Layaklamuhu ilallah Allahu'alam Bimuradih Kalau kita belajar tafsir Apapun disebutkan Allahu'alamu bimuradih Tidak ada yang mengartikan Alif Lam Oh ditakwilkan Alif bermakna ini Lam bermakna ini Batil semuanya Tidak boleh diartikan sama sekali Kalau orang yang tidak tepat Belajar ilmu Tawahid Diajarkan ilmu Tawahid Lu akan dicari-cari Hal-hal seperti ini Digali oleh dia Terus digali Kadang Kita-kita Kita ini orang awam Terkadang itu ketika mendengarkan Sesuatu yang berhubungan dengan Kemampuan Allah Kekuasaan Allah Seperti contoh Allahu Akbar Allah itu maha besar Kalau kita artikan Allah maha besar Lu sebesar apa itu Allah Lu terus ini digali Besar mana Allah dengan bumi Terus ini digali Lu ini salah Allahu Akbar Allah maha besar Itu bukan zatnya besar Bentuknya besar Bukan Yang dimaksud itu Mahal Fil goleb Kedudukan Allah Dalam hati kita Ini Allah itu paling besar Tidak ada yang lebih besar Daripada Allah subhanahu wa ta'ala Lah pada umumnya Kita kan masih merasa Ada yang lebih besar dari Allah Walaupun kita mengucapkan Allahu Akbar Buktinya apa kita sholat Allahu Akbar Kita mengatakan Allah yang maha besar Tapi hati kita Yang kita pikirkan apa Perdagangan kita Pesenan online kita Nguk ngirim Ya opo Berarti ada Akbar Ghairullah Ada yang lebih besar Selain Allah subhanahu wa ta'ala Lah ini harus kita perhatikan Lah ketika kita Tidak mampu Bukan orang yang pas Jangan mendalami ilmu tawheed Pembahasan-pembahasan tawheed Cukup kita fahami Allah maha besar Selesai Tidak usah kita dalami Lebih Dalam lagi Karena itu akan Memunculkan Subhat-subhat yang lain nanti Pemikiran-pemikiran yang lain Akan Membelokkan arah Daripada akidah kita Yang kedua Watahrikul aqa'id Bisa Mengotak atik Akidah kita Kita yang gak mampu Untuk mempelajari ilmu tawheed Jangan macem-macem Akhirnya nanti Diakal-akali ilmu Wakidah ini Dengan akalnya dia Dengan pemahamannya dia Tidak sesuai dengan Apa yang dimaksud Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atau yang disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Dibikiri dewi Direnung-renungi dewi Tidak Karena itu Sebagian ulama mengatakan Tadi disebutkan dalam mehya Terkadang itu Kita mendapatkan Seperti Ilmu Yang Karena penyebab Pemikiran kita Kita berpikir Kok ada ilmu Ada sir rahasia Yang kita dapatkan Dari Diamnya kita Mungkin kita merasakan itu Terkadang merasakan itu Lah Untuk kebenarannya Kita tidak boleh Mengucapkan kepada orang Misalkan Kita karena mendengarkan cerama Terus kita mendapatkan Kefufman lain Dari apa yang diceramahkan Ini bukan jadi Berarti kita mendapatkan Ilmu dari Allah Belum tentu Coba sesuaikan Dengan apa yang ada Dalam ayat Al-Quran Coba sesuaikan Dengan hadisnya Nabi Kalau sesuai Tanyakan kepada ulama Kebenarannya Benar atau enggak Kalau enggak benar Sudah berhenti Kan kadang kita Mendapatkan itu Bisikan-bisikan Yang seakan-akan Itu pengetahuan Yang kita dapatkan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nah itu harus kita Hindari Yang ketiga Wa izah la tuha Anil jazmi wa tasmim Madaratnya Mempelajari ilmu kalam Yang orang yang enggak pantas Itu bisa menghilangkan Keyakinan kita Daripada Kokohnya Atau Ketetapannya Yang awalnya Kita kuat Dengan Ilmu dasar Ilmu tawhid Enggak goyah Dengan Pembelokan Akidah yang ada Khususnya di zaman Seperti ini Kita enggak goyah Tenang Anteng Dengan akidah Ahli sunau Yang kita jalankan Ini Anteng sudah Nah ketika Kita mempelajari Padahal kita Enggak mampu Akan goyah Dengar dari Ucapan orang Tentang akidah Akidah itu Iya Koyoknya benar Iya Koyoknya Cocok aku Kalau Dia omong Kenapa Kamu enggak pantas Untuk mempelajari Dalam ilmu tawhid Cukup dasaran saja Kalau Di dalami lagi Enggak pas Cocokkan kriteria Dulu Baru mempelajari Ilmu tawhid Kalau kriteria Belum cocok Jangan mempelajari Ilmu tawhid Kenapa Ini nanti Karena ketika Kita mulai Mendalami sedikit Dari ilmu tawhid Itu akan Merusak Pemahaman kita Yang lama Dengan adanya Pemahaman baru Dari orang-orang Yang ada di sekitar kita Yang menyampaikan Kepada kita Yang seakan-akan Apa yang mereka Sampaikan itu Masuk akal Seakan-akan Yang mereka Sampaikan itu Masuk akal Padahal Tidak sama sekali Dan itu ketika Kita awal Menyelami dalam ilmu Tauhid Itu Masih bahaya Beliau mengatakan Fadali kami Mayahsulufil Ibtidak Apa yang tadi Disampaikan itu Seringnya Terjadi Bagi pemula Makanya Perlu orang-orang yang Memiliki kriteria Untuk mempelajarinya Karena Kalau dia berhenti Secara umum Diajarkan ilmu tawhid Tidak melihat Siapa yang diajarkan Hadir sekali Kemudian Tidak ada lagi Penjelasan selanjutnya Tidak ikut Lah apa Kira-kira yang disampaikan Tadi bagaimana nanti Kan itu yang disampaikan Masih bersambung Lah kalau diputus Ibarat Hukum itu Belum dijelaskan Secara sempurna Diputus Akan dilanjutkan Di pertemuan akan datang Tidak datang Dianya Kenapa Mungkin sibuk kerja Mungkin pas masuk siang Masuk malam Dan yang lain sebagainya Sehingga Penjelasan selanjutnya Tidak tahu dia Tahunya yang pertama Dia pakai patokan yang pertama Padahal belum selesai Nyalah-nyalah Akhirnya Nah karena itu Kita paskan kriteria dulu Baru Apa namanya Baru Kita mempelajari ilmu Tawhid Masih banyak lagi Bahaya yang ada Di dalam mempelajari ilmu tawhid Disini sebutkan Walahu Dororun Akhor Fitakki Di iktigah Dilmubtadi Ahlil Bid'a Watazbitihi Fisudurihim Bahaya lagi Yang lain Yaitu Memperkuat Keyakinan Orang Ahli Bid'a Saya sebutkan tadi Bagi pemula Terkadang itu Seakan-akan Benar Apa yang dikatakan Orang-orang Yang Ahli Bid'a Yang tidak sesuai Dengan Akhidah Ahli Sunawal Jama'ah Akhidah Ahli Sunawal Jama'ah Akhidah Ahli Sunawal Jama'ah Sudah benar Tapi ketika Awal Menyelami Itu akan Memberikan dampak Apa Seperti Pemahaman Orang yang lain Di luar Akhidah Ahli Sunawal Jama'ah Itu Seakan-akan Benar Sehingga ketika Dia mempelajarinya Mendapatkannya Terus Kemudian dibuat Pegangan Oh berarti Benar Iku Cara Benar Sesuai Dengan hukum Lepadah Dia belum Menyelami Dia masih Ibarat Kalau renang itu Masih menyelup Nosekil Durung Sa'njerun-jerunnya Durung melaku Dia menganggap Yang Sesat Menjadi benar Memperkuat Memantapkan Di dalam Hatinya Kebenaran Ahli Bita Itu menyebab Mempelajari Ilmu Tawahid Karena itu Sebelum Apa namanya Mempelajari Ilmu Tawahid Lebih dahulu Diperintahkan Untuk Memenuhi Kriteria Yang pas Untuk ilmu Tawahid Tersebut Untuk mempelajari Ilmu Tawahid Tersebut Karena Kalau sudah pas Sesuai Maka memiliki Manfaat yang Sangat besar Di antaranya Manfaat Mempelajari Ilmu Tawahid Itu adalah Menjaga Akidah Kita Menjaga Akidah Kita Halusunawal Jamaah Dari Gangguan Gangguan Ahli Bita Kadang Orang Memahami Oh kita Mempelajari Ilmu Tawahid Itu Tujuannya Agar kita Bisa Mencapai Kedudukan Hakiko Mencapai Kedudukan Ma'rifah Billah Itu bukan Tujuan Mempelajari Ilmu Tawahid Mempelajari Ilmu Tawahid Itu Fungsinya Menjaga Akidahnya Orang Awam Bukan Kita Menaikkan Derajat Kita Kepada Hakika Hakiko Itu Ketika Kita Mengamalkan Apa Yang Ada Di Syariah Den Iringi Dengan Tasawuf Kita Akan Mencapai Hakiko Bukan Dengan Mempelajari Ilmu Tawahid Ilmu Tawahid Kita Belajari Bagi Orang Orang Yang Layak Untuk Mempelajari Dengan Kriteria Yang Ada Tujuannya Apa Untuk Menjaga Akidahnya Orang Awam Karena Orang Awam Ini Akidahnya Cukup Kita Berikan Tohir Secara Tohir Kita Ajarkan Wis Ahli Sunawal Jamaah Itu Amalannya Seperti Ini Yang Dihafalkan Seperti Ini Yang Diakini Seperti Ini Yang Di Apa Dipraktekan Seperti Ini Jangan Melenceng Kok Ada Yang Merusak Dateng Oh Ini Bidah Ini Gak Boleh Ini Dilarang Kita Dateng Yang Mempelajari Ilmu Tawahid Ini Yang Mendalami Ilmu Tawahid Ini Yang Memahami Ilmu Tawahid Sesuai Kriteria Dateng Menjelaskan Hati-hati Jangan Sampai Terpengaruh Omongannya Kelompok Kelompok Ini Karena Ini Dianggap Sesat Ini Dianggap Bidah Ini Tujuannya Ilmu Tawahid Seperti Itu Bukan Tujuannya Ilmu Tawahid Untuk Menjadi Hakiko Makanya Keliru Orang Yang Belajar Ilmu Tawahid Kemudian Zikir Ya Jabar Ya Jabar Ya Jabar Keliru Dia Tidak Mempelajar Ilmu Tawahid Salah Itu Kesesat Dia Perlu Diselamatkan Dia Yang Belajar Ilmu Tawahid Itu Untuk Menyelamatkan Akidahnya Orang Awam Diajarkan Ilmu Tawahid Untuk Menjaga Akidahnya Orang Awam Dan Itu Manfaat Satu-satunya Katanya Memo Zali Beliau Menyebutkan Ada pun Manfaatnya Sebagian Itu Disangka Manfaat Faedah Daripada Mempelajari Ilmu Tawahid Membuka Hakikat Dan Pengenalan Kita Apa Atas Apa Yang Diajarkan Hakikat Hakikatnya Itu Dipelajari Tidak Bukan Itu Wahai Jauh Daripada Pemahaman Seperti Itu Gak Mampu Ilmu Kalam Untuk Mencapai Tujuan Yang Mulia Seperti Itu Gak Mampu Kita Belajar Ilmu Tawahid Kemudian Kita Jadi Orang Yang Ahli Hak Gak Mampu Bukan Itu Pengamalan Syariah Dan Tasawuf Tariqah Itu Bisa Menjadikan Kita Hakliqah Tapi Mempelajari Ilmu Tawahid Tidak Karena Itu Wala Umri Beliau Mengatakan Demi Nyawaku Selalu Ucap Ilmu Kalam Ini Keluar Dari Membuka Mengenalkan Menjelaskan Sebagian Tapi Itu Jarang Yang Jelas Di Pembahasan Yang Nampak Apa Manfaatnya Bal Manfaat Manfaat Hushayun Wahid Manfaat Ilmu Tawhid Hanya Satu Menjaga Akidah Yang Kita Terjemahkan Kepada Orang Awam Bukan Kita Jelaskan Tapi Kita Terjemahkan Saja Secara Global Ringkas Yang Tidak Membuat Mereka Bingung Dan Menjaga Akidah Tersebut Dari Gangguan Gangguan Penyesatan Penyesatan Orang Orang Ahli Bid'ah Dengan Berbagai Macem Cara Dengan Debatkah Atau Yang Lain Sebagainya Wallahu Alam Karena Itu Kita Yang Yang Merasa Awam Cukup Akidah Dasar Ya Kalau Kita Bisa Gambarkan Seperti Apa Yang Dijelaskan Oleh Imam Ghazali Tadi Dalam Mempelajari Risaratul Gudsiyah Atau Yang Lebih Mudah Lagi Seperti Akidah Akidatul Awam Akidatul Awam Mempelajari Itu Sudah Cukup Bagi Kita Sebagai Awam Karena Itu Namakan Dengan Akidatul Awam Akidahnya Orang Awam Untuk Mendalami Bukan Kelasnya Kita Itu Kelasnya Orang-orang Yang Fokus Dalam Ilmu Memiliki Kecerdasan Kekuatan Hafalan Kefahaman Cara Memahamkan Dan Memiliki Hati Yang Baik Keagamaan Yang Sempurna Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Kepada Kita Kefahaman Tentang Ilmu Ilmu Syariah Ilmu Ilmu Tarikah Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wata'ala Jadikan Kita Orang-orang Yang Dekat Dengan Allah Jadikan Orang-orang Yang Bisa Mengamalkan Ilmu Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Amin Amin Al-Rabbal Al-Alamin Sallallahu Al-Alamin Wa'ala Al-Alamin Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Salamun Salamun Kami Segil Al-Khitam Alaykum Oh Hay Bab Na Ya Kiram Wa Man Dhikru Ma Un Sun Afi Zalam Wa Nour Lana Baina Hatha Lana Al-Alamin Sakan Tum Fuaadi Waram Bil Al-Ibad Wa Antum Marami Wa Ghas Al-Murad Fahal Tusaidun Bicara Versi Fahal Tum 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 Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton!